Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hoviva dari Fakultas Formasi Universitas Bandar Perjuangan Keralang Selanjutnya disini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian TAP DSTT Tested Yang pertama, pastikan adapter gelas ukur dan silinder tepat pada posisinya Terus yang kedua, tuangkan bahan ke dalam gelas ukur sesuai dengan keperluan Terus yang ketiga, sambungan ke sumber listrik Selanjutnya, tekan pada tombol power on, low off Terus selanjutnya, atur jumlah hentakan yang diinginkan pada layar strokes Disini ya Disitu, bila ingin merubah jumlah hentakan, tekan tombol panah segitiga Lihat angka yang berkedip, bila angka belakang artinya angka tersebut yang dirubah Begitu seterusnya, untuk angka yang di depan kembali tekan tanda segitiga Contoh Begitu Habis itu, untuk menaikkan atau menurunkan tekan tombol segitiga naik atau turun Disini Ini turun Ini naik Oke Habis itu, untuk mengatur kecepatan yang diinginkan, putar tombol RPM Disini Habis itu, setelah angka diatur, tekan tanda enter sebanyak satu kali penekanan Enter disini Kalau udah siap semuanya, baru tekan run untuk melakukan hentakan pada gelas ukur Bila ingin menghentikan hentakan, tekan pada hold untuk menghentikan hentakan sementara Selanjutnya, bila ingin melanjutkan lagi, tekan run Bila ingin menghentikan pada posisi 0, tekan reset Disini Tuh, mulai dari 0 lagi kan Habis itu, lihat volume hentakan pada gelas ukur Misalkan disini ada bahan, terus lihat volumenya ada di gelas ukur Misalkan disini Oke Mungkin dari saya segitu aja Tentang pengoperasian dari Tab density tester Sebelumnya, ini dimakitkan dulu ya Oke Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh